Nikahkan Hakadaya Ustaz Muhammad Saklak turizawad Muptasim daiman Keeping smile terus dia Kembali kepada Back to the lesson Kembali kepada pelajaran Maka kebalikannya barakallahu fikum Kalau tadi keutamaan Bagi para penuntut ilmu Dimuliakan oleh Allah dengan High enough kenikmatan yang besar Masuk kepada surga Maka Kebalikannya Orang-orang yang jahil kepada agamanya Bagaikan keboh Yang berkubang Di kubangan kebodohannya Maka Mereka itu Akan Terpuruk Dan akan Terjerembab Kepada api neraka Dikarenakan Kebodohannya Maka oleh sebab itu Banyak di dalam Ayat Al-Quran Allah menyebutkan Bagaimana Orang-orang yang menjadi Penduduk api neraka Kebanyakannya mereka Orang-orang yang Orang-orang yang Ignor Ignorate Dari ilmu syari'i Mereka orang-orang yang bodoh Yang tidak memahami Mana sunnah dari kebidahan Mana Attawhid dari kesirikan Tidak mengetahui mana yang halal dari yang haram Dan tidak mengetahui mana yang hak dari yang batin Maka Terjerembab lah Dan terpuruk lah Kepada api neraka Dikarenakan Ignornya Karena kebodohannya Dari ilmu syari'i Maka pendalilannya banyak Di dalam Ayat Al-Quran Di antaranya Di dalam Surat Al-A'raf Walaqad Dharakna Lijahannama Kathiran Minal jinn Wal-ins Lahum Qulubun La Yafqahuna Biha Walahum A'yunun La Yubhsiruna Biha Walahum Adanun La Yasmiru La Yasmiruna Biha Ula'ika Kal'an'am Bal Hum Adal Ula'ika Hum Al-Ghafilun Maka di dalam Ayat ini Barakallahu Fikum Disebutkan Buah Karya Dari Kebodohan Menyebabkan Sahibuhu Terpuruk Dan Terjerembab Pake kol-kolah Kepada Api neraka Maka Allah berfirman Walah Qode Qode Darakna Maka Qode Masuk Kepada Darakna Fi'lun Madi Yufidu Tahki Bahwa Khabar Ini Benar-benar Kama Qala Ta'ala Qode Aflahal Mu'minun Bahwa Telah Benar Orang-orang Beriman Itu Dalam Keadaan Aflaha Dalam Keadaan Kebahagiaan Happiness Seperti Di dalam Ayat ini Walak Qode Maka Telah Banyak Manusia Manusia Yang Dicampakkan Terbakar Terpuruk Di api neraka Dari Jenis Jin Dan Manusia Why Mengapa Apakah Mereka Orang-orang Yang Tidak Mempunyai Pancah Indra Kita Katakan Mereka Mempunyainya Lalu Kenapa Mereka Tidak Menggunakan Pancah Indra Itulah Yang Menjadi Poin Disini Mereka Mempunyai Akal Mereka Mempunyai Hati Namun Hatinya Dan Akalnya Tidak Diberikan Oleh Allah Hidayah Karena Tidak Mau Berfikir Sedikit Pun Untuk Kemaslahan Akhirah Untuk Melaksanakan Ibadah Untuk Menceritahu Dari Ilmu Agama Maka Kehidupannya Seperti Ayat Yang Kita Sebutkan Tadi Al-He'ku Muttaqatur Al-He'ku Muttaqatur Kira'ah Ad-duri Anil Kisai Al-Imalah Maka Al-He'ku Muttaqatur Hatta Zurtumul Makabir Maka telah Dilalaikan Kehidupan Dunia Mereka Dengan Mengumpulkan Pundi-pundi Emasnya Saja Sehingga Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Paling Rakus Jika Jika Mendapatkan Dunia Maka Terus Akan Mengumpulkan Pundi-pundi Emasnya Yang Lain Maka Jika kita Tanyakan Kepada Seseorang Yang Mempunyai Tambang Emas Satu Tambang Emas Apakah Bapak Akan Pensiun Dari Mencari Harta Pundi-pundi Emas Dan Akan Duduk Di Sof Awal Dan Menghadiri Majlis Ilmu Jawabnya Never Ever Jawabnya Tidak Dari Tambang Emas Yang Satu Itu Akan Aku Terus Mendulangnya Sampai Aku Mendapatkan Dua Tambang Emas Yang Lain Dan Membuka Cabang-cabang Di Tempat Yang Lain Itulah Tomaknya Manusia Seperti Hadis Yang Dari Abi Hurairah Ida U'tiyaban Ibnu Adam Wadiyan Min Dahabil Faya Tamanna An Yakuna Lahu Wadiyan Akhar Fala Yashba Hatta Yutiyah Ala Famihi Aw Tamla Bifamihi At Turab Maka Sifat Bani Adam Lebih Dahsyat Daripada Predator Maka Para Predator Yang Lapar Dia Mengejar Kijang Kemudian Diterkamnya Dan Dimakannya Maka Dia Akan Berhenti Di Saat Dia Kenyang Namun Bani Adam Disebutkan Oleh Nabi Mempunyai Satu Wadi Satu Lembah Feli Dari Emas Namun Apakah Menyebabkan Dia Kemudian Duduk Di Sof Awal Dan Sibuk Menuntut Ilmu Never Ever Maka Maka Telah Melalaikan Berlomba Lomba Untuk Mendapatkan Pundi Pundi Emas Maka Akhirnya Disebutkan Di hadis Justru Dia Akan Mempekerjakan Tukang Tukang Yang Lainnya Untuk Mencari Tambang Emas Yang Kedua Dan Tambang Emas Yang pertama Itu Diolah Mendapatkan Limpahan Harta Yang Besar Untuk Mengusahakan Mendapatkan Tambang Emas Yang kedua Tidak Bukannya Dia itu Berhenti Dari Mencari Dunia Tidak Maka Kapan Dia berhenti Hatta Tamla Afamahu Biturab Sampai Mulutnya Dipenuhi Dengan Tanah Maknanya Dia dibawa Kekuburannya Hatta Zurtumul Makabir Baruklah Dia berhenti Dari Ketamakannya Maka Inilah Sifat Manusia Yang Lebih Dasyat Dan Buas Daripada Predator Maka Disini Mereka Orang-orang Yang Jahil Yang Ignor Dari Ilmu Di saat Diajak Menuntut Ilmu Di waktu-waktu Belajar Dikatakan Hari Senin Dan Hari Jumat This Time For Make Money Waktu Untuk Membuat Uang The Time For Business The Time Is Money Setiap Detik Demi Detiknya Adalah Uang Sibuk Afwan Taib Di waktu Sabtu Dan Ahad Maka This Weekend This Time For Family Itu Adalah Waktu Libur Hari Weekend Maka Ketamakan Dunia Tidak Tidak Berpikir Suatu Hari Untuk Menuntut Ilmu Maka Di dalam Ayat Disebutkan Apakah Mereka Tidak Mempunyi Pancah Indra Untuk Menuntut Ilmu Bala Mereka Mempunyi Pancah Indra Namun Disebutkan Lahum A'yunun Tidak Dipergunakan Matanya Untuk Melihat Al-Quran Melihat Hadith Hadith Yang Sahih Kemudian Beristidhal Kepadanya Dan Beriman Kepadanya Dan Mungkin Dia Itu Budeg Ada Muhadarah Di sebelahnya Tidak Mau Dengar Enggak Dia Tidak Budeg Dia Mendengar Namun Dia Lebih Mendengar Music Metallica Dan Endrosis Itu Di zaman Kita Dulu Mungkin Anak-anak Sekarang Lain Lagi Maka Ini Lebih Dia Dahulukan Daripada Dendangan Al-Quran Kira'ah Hafiz An-Asif Kira'ah Wars An-Nafe' Kira'ah Ad-Duri An-Il-Kisai Kira'ah Kolun Dan Sebagainya Maka Mereka Lebih Mencintai Dari Para Rockers Daripada Al-Quran Dan Sunnah Maka Yang Jadi Masalah Mereka Mempunyi Pancah Indra Dan Mereka Tidak Menggunakan Pancah Indra Tersebut Maka Maka Kata Allah Jalla Wa'ala Ula'ika Kal'an Ambal Hum Adol Ula'ika Humul Ghafilun Maka Mereka Bagaikan Binatang Binatang Ternak Kenapa Karena Binatang Ternak Allah Tidak Menjadikan Akal Maka Pendengarannya Tidak Dipergunakan Untuk Mendengarkan Al-Quran Dan Matanya Tidak Membaca Al-Quran Hanya Mencari Daun-daun Muda Dan Sahwatnya Hanya Dijawantahkan Pada Saat Itu Tidak Dipikir Mana Sahwat Yang Halal Dan Yang Haram Maka Ula'ika Kal'an Am Pertamanya Allah Rekankan Allah Misalkan Bagaikan Binatang Ternak Ini Yang Pertama Kemudian Datang Bal Hum Adol Dan Bal Adalah Harful Istidrak Maka Tadinya Seperti Binatang Karena Mereka Mengejawantahkan Sahwatnya Sahwat Lapar Sahwat Minum Dan Sahwat Kepada Lawan Jenisnya Para Para Hewan 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 Ini Apa Adanya Gempur Terus Tidak Tidak Tau Halal Dan Haram Maka Mereka Orang Orang Kufar Yang Ada Di Amerika Ataupun Di Zoropa Kita Tidak Menyebutkan Europe Negara Eropa Tetapi Zorop Karena Mereka Like The Zoo Seperti Hidup Di Kebun Binatang Zoo Adalah Kebun Binatang Zoropa Maka Mereka Yang Hidup Di Zoropa Mengejawantahkan Seperti Hewan Hewan Ternak Apa Yang Ada Di Hadapannya Disikat Maka Allah Pertama Kali Menyebutkan Ula Ika Kal An'am Mereka Seperti Binatang Dari Segi Mengejawantahkan Hawa Nafsutnya Namun Disebutkan Istidrak Setelahnya Bal Hum Adol Bahkan Mereka Lebih Sesat Mempunyai Pendengaran Tidak Dipergunakan Mempunyai Akal Tidak Dipergunakan Maka Ula'i Kakal An'am Di Istidrak Bal Hum Adol Bahkan Lebih Sesat Mereka Itu Manusia Manusia Ini Karena Mempunyai Akal Tidak Tidak